Jadi kita langsung unboxing aja ya Aduh, gak susah banyak K.O.C lah Aduh, aduh, ya kan Bang Moge kok K.Y.T, Bang Moge kok beli K.Y.T, ya kan Kata netizen, helm murah, gitu Eh, betul kodok cuma nyini Pake duit belinya, tau, kakak Lu kira beli K.Y.T, kagak pake uang Eh, lu enak minta orang tua beli helm Buang, kakak, kakak, kakak Bang, masa motornya Ducati Helmnya K.Y.T, Bang Bang, bang, bang Akhirnya gua bisa beli helm kayak gini Oke, kita buka aja, kawan-kawan Ini dia helmnya Blow Rizky, kawan-kawan Oh my god Oh my god, what the goddamn is this Agu, kawan-kawan ngelak Akhirnya Blow Rizky kebeli Agu, agak gelok lu Oh paaf, gua harus membuka Kacamata dulu, karena ini Belinya pake kerja keras, kawan-kawan Dih, lu sangat susah sekali Oh my god Pertama kali dalam hidup sejarah Per-dunia YouTuberan, kawan-kawan ya Dimana kertas unboxing Ada stereopomnya Pasti gua tau lu pada nanyain Bang, kenapa lu jadi kayak gini bang Kemana gini Blow Rizky itu tunya YouTuber Hampir terkenal, kurang terkenal, dan tidak terkenal Dia menyangkal kata-kata netizen Bang, jangan kayak gitu Nanti itu doa Kata-kata adalah doa Kan udah hampir tidak terkenal Kan ada kata kurang terkenal Kurang terkenal masih bisa terkenal dikit Hampir terkenal masih kemungkinan ada terkenal Tidak terkenal adalah kata-kata Semboyan Blow Rizky Agar tau daratan Dimana kalau orang udah terkenal Lupa sama daratan Makanya gua selalu ngomong Tidak terkenal Bukan doa ya Sekali lagi itu adalah Pengingat ke diri gua sendiri Kalau gua adalah orang susah Dengerin Hei anda Oke kali ini Blow Rizky bakal unboxing salah satu helm Yang mungkin ini adalah impian Blow Rizky Dari tahun 2016 Yang mungkin helm ini Sangat, 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 sangat Untuk orang YouTuber Kelas pinggiran Kelas bawah Kelas pinggir Kelas bawah Kelas pinggir Kelas bawah ya Kalian-kalian udah pinggir Di bawah lagi Pinggir, pinggir Dan bawah-bawahnya lagi Itu gak mampu untuk membelinya Itu gak mampu untuk membelinya Tapi ya Alhamdulillah Dari 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Akhirnya kebeli Alhamdulillah Akhirnya ya Akhirnya Jadi Blow Rizky itu Sempet Gimana ya Sebenernya aku mau buat ini Itu gue mau nangis sih sebenernya Cuma Ya ngapain lah nangis ya Gak harus nangis lah Udah lah Masa lalu, masa lalu ya Ya lo orang pada tau lah Dulu kesalahan Blow Rizky itu Di channel Rizky Motovlog Adalah melakukan kesalahan Yang sangat luar biasa ya Dimana Dulu gue motovlogger ya Namanya Gak ada yang kepikiran Buat konten seperti itu Gitu loh Ya Gue salah Yaudah Kalau salah gak apa-apa Yang penting salah Lo minta maaf Dan lo harus berubah Jadi lebih baik Kalau misalkan Lo udah tau salah Lo udah gak tau Dimana benernya lo Lo masih segitu-gitu aja Nah itu gak ada perubahan Di video ini Gue gak ada kata-kata menyindir Gue gak ada kata-kata Untuk menghujat Gue ada kata-kata Untuk mengajak Atau mengujar kebencian Kagak ada Disini tuh lebih kepada Motivasi aja Buat kawan-kawan semua Kalau orang yang dulunya Pernah sentolop Pernah gini Pernah yang namanya Melakukan kesalahan Itu bisa jadi Dia lebih baik Daripada sebelumnya Ya Jadi bayangin Orang yang dulu pernah Melakukan kesalahan fatal Dia tau Dimana kesalahannya Dia mencoba untuk Tidak seperti itu lagi Dan dia ingin ngebuktiin Kepada orang-orang yang dulu Pernah merendahkannya Menghinanya Atau mengejeknya Itu tidak seperti Yang mereka katakan Gitu loh Disini gue gak akan bales Dengan kata-kata Tapi jujur Disini gue akan bales Dengan bukti dan proses Kalau gue bisa Gitu Jadi buat kawan-kawan Yang pernah melakukan kesalahan Dalam hidupnya Insya Allah Kalau lo bisa merubah hidup lo Lo pasti bakal berubah Gitu loh Tahun kemarin Gue udah banyak banget Musibah dalam hidup gue Boer Mulai dari Ya itu Kasus helm KW Terus Ya Motor gue hancur Kelimpang Dan gue kayak gak ada harapan lagi Karena posisinya disitu udah Gue ditinggal penonton Viewers gue turun Ditambah lagi motor gue hancur Jadi kayak Ya udahlah Lepas aja lah Udah lah Selesai Kayaknya channel gue udah gak ada lah Gitu Gue males Main sosial media Gitu udah Udah capek Tapi alhamdulillah ya Ya itulah Kalau lo Kalau lo udah melewati Masa uji coba lo Dari musibah yang lo alamin Itu pasti ada titik rangnya Apa ya Nilai tersendiri aja Buat kalian gitu loh Orang yang dulu pernah melakukan Kesalahan fatal aja Bisa lebih Lebih dan lebih Bisa melakukan hal yang Wah bisa gitu loh Jadi kayak gitu Ingat ya Disini gak ada kata-kata menyindir Jadi sekali lagi Ini adalah nilai motivasi hidup Oke Semoga buat kawan-kawan semua Yang Sekarang masih mungkin Wah kapan ya Beli kayak gitu Kapan ya gue kayak gini Bang kapan ya gue punya moge Bang kapan apa Cuy gue juga dulu Pernah posisi lu Yang cuma ngeliatin Di bawah kolong jembatan Ngeliatin orang naik moge Pake helm Helm mahal itu Wah gila Kapan gue kayak gitu ya Ngeliat moge Geber-geber Cuma ngeliatnya di pinggir jalan Sambil makan chiki Gitu kan Gue adalah orang yang seperti itu dulu cuy Dan akhirnya di 2020 Alhamdulillah Semua kecapai Tapi inget Ini semua makin kerja keras kan kawan Gak mudah Jadi kita langsung unboxingnya aja ya Aduh gak usah banyak Kauce lah Alah aduh ya kan Bang Moge kok KYT bang Moge kok beli KYT ya kan Kata netizen Helm murah gitu Eh gue telkotok Cuma nyingin Pake duit belinya tau kakak Lu gila beli KYT Gakak pake uang Eh Lu enak minta orang tua Beli helm Gue kakak Bang Masa moternya Ducati Helmnya KYT bang 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 lu mending unboxing aja lah Bang banyak bacot lah Gue mau tonton Ya lu tinggal skip aja Kalau gue unboxing Gak perlu tonton disini Tinggal di Youtube Di Youtube kan ada Ada apa nih Ada durasinya ya Lu kalo males ngeliat gue ngoce Ya lu klik geserai Sampai gue unboxing Kita bakal unboxing helm Yang udah di unboxing Disini Blorizky udah buka helmnya Udah tau helmnya Karena disini Blorizky buat konten Jadi disini pura-pura Blorizky Wah ini apa-apa Ini apa ya Ini apa ya Jadi disini Blorizky pura-pura Tidak tau Dan pura-pura surprise aja Karena kan kita buat lagi buat konten Gila unboxing gitu Unboxing helm yang udah di unboxing Oke kita buka helmnya Dan Buat kawan-kawan yang kemarin Yang udah bilang Nebak-debak Coba kalian liat Bener gak tebakan kalian Masa Ya kan Aduh Helm Jangan dong Ingat Kita harus membeli helm Original Jangan sampai Belum beli helm KW Ya ingat Jangan Jangan Lu mau beli yang Ori silahkan Mau beli KW juga Ya silahkan Itu lu lah ya Gue adalah orang yang tipe I don't car Gitu lah I don't car Oke kita buka aja Gak sepacat-pacat Ini dia pemirsa Helm terbarunya Blorizky Dan dunia Akhirnya gue bisa Belum kayak gini Oke kita buka aja Kawan-kawan Ini dia helmnya Blorizky Oh my god Oh my god What the goddamn is this AGU Kawan-kawan ngelak Akhirnya Blorizky Kebeli AGU Agak gelok Lu Maaf Gua harus membuka Kacemata dulu Karena ini Belinya pake Kerja keras Kawan-kawan Dulu sangat susah Sekali Oh my god Pertama kali dalam hidup Sejarah Perdunia Youtuberan Ngon-ngonnya Dimana Kertas unboxing Ada steropomnya Tapi sebelum itu Gue mau ngetekan lagi Kalau gue beli helm ini Di Chris Gerag Nah buat kawan-kawan yang Pengen nyari helm Gue rekomendasiin Di Chris Gerag ID Ini dia Instagramnya Disini murah-murah Brok Disini helmnya lengkap Brok Jadi buat dulu pada yang sering DM Gue bang Beli helm yang recommended Dimana Disini tentunya Jangan lupa di follow Dan jangan lupa Kalau kalian pengen pesen helmnya Atau kalian yang pengen Beli helm kayak gini Tim Blorizky bisa langsung Di Chris Gerag Jangan lupa di follow Dan pesen disini ya Oh ya Allah Gue udah dulu mimpi Punya helm kayak gini nih Jadi gue Mama Aku pun nangis Karena memang Ya ampun Ini waduh Ya kalau bilang lebay Bodo amat ya Karena memang Gue beli helm ini Pake keringet gue sendiri Gue gak bohong Gue gak mau Munafi Karena memang Beli helm kayak gini Jujur cuy Gue buat orang-orang Kayak gue Yang cuma beli Beli sanitizer 15 ribu aja Susah gitu loh Susah gitu loh Ya gimana Gue beli helm-helm Kayak gini Gitu ya Bayangin gue Dari 2016 Kapan gue punya Helm-helm kayak gini Kapan ya Gila tuh ya Jadi kalau ini Banyak banget Lu dapet kayak ginian lah Ini Dapet Ganjelan Wah Keresek yang bagus sekali Ini keresek yang bagus sekali Tadah Ini dia helmnya bro Oke Allah bro Gue punya helm kayak gini bro Ya Allah Akhirnya gue punya helm-helm kayak gini bro Alhamdulillah bro Ini helm yang dulunya Cuma ngimpi gue punya Sekarang gue punya beneran Originalnya bro Harganya juga lah ilha-ilallah Ya Allah Pake perjuangan banget Bang buka bang Kita buka aja langsung kawan-kawannya Gila ya Kalau helm mahal ini kayak gini ya kawan-kawannya Wah gila Labur Agf Corsa ya kan kawan-kawannya Agf Corsa Caprific Jadi ini sangat langka sekali Rare item banget Kenapa? Ini dari liverynya sangat langka ya Kawan-kawan Karena gue milih ini tuh Sesuai dengan Kesukaan gue Gue mau pake helm Dengan warna yang bisa matching Di warna apa aja Tadinya gue pengen beli yang Hitam aja Polos Cuma kebetulan Stoknya lagi kosong Di Chris Gereg Adanya Corsa yang ukuran XL Ini cuman Corsa ini doang Alhamdulillah Gue mimpi banget Menyelam kayak gini Alhamdulillah Ini baru Corsa ya Gimana yang Gimana yang itu ya Yang Vista GPRR itu Yang benteng lagi ya Tapi gue Ya Gue orangnya tipikal Yang beli kayak gini aja Udah pake keringat sendiri aja Udah bangga Gitu loh Beratnya sendiri Corsa ini berapa ya Gak ada tulisannya Ada 75 per 8 Dia berapa gram sih Apaan Beratnya Corsa 1,5 1,5 1,5 gram ya Kalau kurang pasti Coba cek di Google deh Berat Berat Buat konten lagi Buat konten lagi Buat konten lagi Jadi ini udah dipasang Salah satu Visor Iridium ya Nah ini visornya Iridium Iridium Silver Ini harganya 1,6 juta Ya 1,6 1,7 1,6 juta Gue beli di Chris Gerag juga Terus ini Aftermarket ya Kawan-kawan Ini sekitar 600-700 ribuan juga Kalau gak salah harganya Kemarin Gue lupa Karena gue langsung ditotalin Jadi Ini namanya Spoiler AGP Apa GPR ya Pista GPR Yang aftermarket Tapi ya Nanti next Kita bakal beli yang Kalau bisa ada duit lagi Gue mau beli yang original Biar lebih patent lagi Dan busanya itu juga Sangat-sangat luar biasa Ya kawan-kawannya Ini sengaja gak gue buang Biar liatan kalau helm baru Ya kan Ukuran XL ya Seperti biasa Gue kalau mencari helm Itu XL Karena mulut gue Biar bebas Dan ini rare banget Livery-nya rare banget Kawan-kawan Nah Kenapa gue itu suka Kenapa gue suka beli barang Yang beda daripada yang lainnya Karena biar jadi karakter aja Gitu loh Jadi kalau lo ngeliat helm kayak gini Helmnya Blue Rizky Gitu Bayangin kalau gue beli yang Tafuila Terus Sun Moon Atau Yang apa ya Apalah itu ya kan Orang udah pada tau Siapa itu kan Tapi kalau udah ada helm Warna kayak gini Dan corak-corak kayak gini Helm Blue Rizky Gitu ya kan Kenapa gue suka sama Warna-warna yang paling beda Daripada yang lainnya Itu adalah buat pengkarakteran Jadi kawan-kawan yang mungkin Niat helm kayak gini Di Shopee Atau di jualan mana Gitu Atau di Chris Gerek Jual kayak gini lagi Helm Blue Rizky Gila gitu Jadi ini udah karakter banget Buat gue Kenapa ada warna putih dan hitam Karena hidup itu Seperti warna putih dan hitam Kadang-kadang kita melakukan kesalahan Dimana kesalahan bisa berubah Jadi suatu kebaikan Mantap Gila Dan jangan lupa Selalu stay tune terus Di vlog berikutnya Karena kita bakal nge-review Helm ini di luar Itu gimana ya Apakah ada angin puyuh Di dalamnya Aduh Kalau kecepatan tinggi Apakah angin akan berputar ya Di dalamnya ya kan Akan berputar-putar Apakah helm ini dingin Ya kan Kita coba aja nanti ya So Inilah helm Blue Rizky Di sini gue juga beli lagi Di Chris Gerek Itu jaket Dennis ya Dennis SPR Gila keren banget Karena ya jujur Gue juga mau merubah Semua penampilan gue Yang tadinya unyuk Jadi kan Jadi berkelas Jadi gue kalau ke Jakarta Ketemu youtuber-youtuber artis Gitu loh kan Nggak Nggak jatuh-jatuh amat lah ya Dan gue juga beli Jaket Dennis SPR Ini di Chris Gerek Ya kawan-kawan Kita coba di jalanan ini semua ya Jadi sini gue udah beli banyak ya Untuk kalian nih gitu Dan begitu aja vlog kali ini Semoga kalian suka Akan konten seperti ini Kalau kalian suka konten seperti ini Jangan lupa klik like-nya Dan kalau kalian pengen Nonton Blue Rizky Pakai helm AGV Corsa ini Di vlog berikutnya Oke Dan video berikutnya Adalah video yang Ingin gue tampilkan Dari hasil penjualan Magikom Di sini gue udah bagiin Di warga-warga Bandar Lampung Yang sangat membutuhkan Jadi buat kawan-kawan Karena pengen nonton berikutnya Dimana kita mau kong pengeluaran Jangan lupa kita selalu Melakukan kebaikan Oke Dan jangan lupa Setiap ada kesalahan Pasti selalu ada kebaikan Azik ya kan Hitam adalah kesalahan Putih adalah kebaikan Azik ya kan Segitu aja vlog unboxing Blue Rizky Selamat menyaksikan video berikutnya And see you next time Dadah Bye-bye 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 selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih